Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita mulai dengan Ngopi dulu Ah sedap Kelas dari Duriat Mulia Kopi dari javahalu coffee.id Kopi dari Gunung Halu, Bandung Ya bukan Bandung, dekat Bandung ya Enak pagi-pagi ini ngopi Di luar ini udara cerah Suara Apa ya kalau ini serengengi Kita bahas soal Electronic voting Jadi dari Dulu nih, udah dari dulu-dulu Saya menjadi sadar Bahwa Voting secara Electronic menggunakan teknologi Baik secara lokal Atau lewat internal Itu merupakan sebuah hal yang Ya kalau kita sebut ya apa ya Keniscayaan ya It's going to happen Jadi sebetulnya sih tinggal Tinggal ini aja Kalau pil press aja bisa Mestinya pakai pil kada Pil apalagi bisa Kenapa saya mengatakan demikian Yang pertama Adopsi teknologi di Indonesia itu sudah tinggi Jadi semua orang sudah Ya bukan semua orang ya Sebagian besar orang sudah memiliki akses terhadap teknologi Nanti untuk daerah-daerah yang tidak memiliki teknologi Yang atau belum ada teknologi Belum ada listrik Atau belum ada Internet ya Itu nanti kita Lakukan secara terpisah Tentu saja harus ada pengecualian Pengecualian ya Jadi exception itu selalu harus ada Adopsi teknologi sudah tinggi Dua Memang secara hukum Bahwa nanti ya Nanti sampai sekarang pun Hasil perhitungan yang Yang resmi adalah Yang Yang dihitungan secara manual ya Jadi nanti harus ada mekanisme Bukan manual ya Fisiknya gitu ya Nah ini yang harus kita definisikan Itu pun bisa berubah Ya jadi itu Contoh Contoh begini Dulu kalau kita transaksi Transaksi di perbankan ya Kita harus ngambil uang Ke bank Ya ngambil uang harus ke bank Ketemu dengan telernya Ambil uang Uang fisik gitu Kemudian teknologi berubah Kita gak harus Ngambil uang Uang fisiknya itu Harus ke bank Ke mesin ATM Takut gak itu uangnya Diambil di mesin ATM Dulu Dulu nih Dulu sekali ya Takut orang-orang dengan mesin ATM Ketakutannya apa Wah Kalau uang saya diambil orang lain Di mesin ATM mana gitu kan ya Sekarang gak lagi Bahkan kalau ada bank Yang tidak ada Tidak punya ATM Ini ya Berapa tahun yang lalu Pasti orang gak mau Ini bank yang paling aman Anda harus datang ke kantor Bank kami Untuk ngambil uang Gak ada yang mau Orang harus bilang Saya harus bisa akses 24 jam Karena teknologi memungkinkan Bahwa terjadi fraud Atau Kejahatan Pencurian uang Ada tetapi itu minimal sekali ya Orang Membobol bank Lewat ATM Ada Penipuan-penipuan Di situ ada Tetapi Saya gak tahu Persentasenya Sangat-sangat kecil Sehingga orang Mau melakukan Transaksi lewat Mesin ATM Sekarang tambah lagi Gak pake Uang kertasnya Orang transaksi Sekarang Curious Atau Chris Orang-orang tinggal Pake handphone Jegrek Bayar Bisa pake Curious gak Bisa pake OVO gak Bisa kasih GoPay gak Udah pake itu Pikirnya semua Uang kertasnya Jadi sebenarnya gak ada Gak dipegang Dan orang senang Karena nanti Bayar Bayar berapa 720.000 Atau makan berapa 93.000 93.000 Kembaliannya susah Duitnya gak ada Aduh kurang pas Makan berapa 37.000 Gak ada kembalian 3.000 pak Kita 40.000 Misalnya Gak ada kembalian pak Ribut Kok gak ada kembalian Gitu Gak ada kembalian pak Orangnya Pake uang kertas 50.000an semua pak Baru ngambil dari ATM Kalau pake itu kan Gampang ya 37.000 Bahkan 28.500 Juga bisa Gitu kan Nah Convenience Atau kemudahan Kenyamanan Yang seperti itu Yang dicari orang Bisa berubah Kalau orang mikir Ini uang ya Uang Yang dulu Demikan menakutkannya Sekarang bisa Dengan menggunakan teknologi Electronic voting Demikian pula Kalau memilih voting Ketua kelas Ya pasti bisa lah ya Tapi kok gak ada yang melakukannya Kenapa? Karena belum ada yang menyediakan jasa itu Membuat softwarenya tidak terlalu susah sebetulnya Ya Ini lah ya Harus diperhatikan Masalah keamanan jelas Sama seperti membuat mesin ATM Membuat mobile application Harus diperhatikan keamanannya Gitu ya Jadi itu Begitu keamanannya sudah sampai pada tahap tertentu Sudah cukup Maka orang akan menggunakannya Gitu Electronic voting pun demikian gitu ya Nanti orang-orang Kan Kayak ngapain kita pergi ke bank untuk ambil duit Ngapain kita pergi ke polling station Untuk sekedar nyoblos Malas banget Ngantri disana Segala macam nyoblos Ah mendingan ke aja lah Pilkada gitu Ah gak Memilih bupati atau apa Ah malas juga lah Atau saya juga gak kenal Juga gak merasa gitu ya kan Orang-orang kan gak merasa Yang penting darah saya bagus Nah itu dia Jadi electronic voting Bisa dilakukan Ya tadi Kenyamanan kita sangat tinggi Dan dari segi security Sebetulnya Bisa dibuat Menjadi aman Seaman Ketika kita menggunakan Mesin ATM Atau mobile banking Internet banking Mobile banking SMS banking Untuk melakukan transaksi Electronic voting pun demikian Dalam video sebelumnya Saya cerita tentang Bagaimana aspek-aspek Electronic voting ya Ada bagaimana Masa pra Atau sebelumnya Nanti kita bahas soal During and after Tapi secara prinsip bisa Masalah legalitas Iya tentu saja akan berubah Tapi butuh waktu Tentu saja butuh waktu Dan tidak menjadi masalah Memang kita harus berhati-hati Dalam Membuat Undang-undang Membuat aturan-aturan itu Berhati-hati Supaya kita gak bolak Balik-balik Tapi Suatu saat memang harus dilakukan Transaksi elektronik UU ITE mengatakan Transaksi elektronik Ada Dan kita udah tanda tangan digital Sudah diakui Jadi kalau kita mau nanti ya Ada tanda tangan digitalnya juga Gak masalah juga Karena legally Sudah 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 ada Nanti kita bisa Bicara tentang elektronik voting Aspek Mau anonim bisa Mau tidak anonim bisa Fully Register sign Segala macam Untuk memastikan Bani Buderjo bisa Jadi Bisa Tinggal kita maunya seperti apa Gitu Pak bagaimana dengan blockchain Blockchain juga bisa Tapi blockchain tadi Hanya untuk merekodkan saja Merekodkan Dan menurut saya Pencatatannya itu Elektronik voting Merupakan sebuah Use case ya Atau sebuah aplikasi Yang cocok untuk blockchain Karena prinsip blockchain itu adalah Kalau kita Ingin satu sistem Yang kita gunakan bersama-sama Tapi tidak ada kepercayaan Tidak ada trust Antara kita Kita tidak percaya Misalnya Saya tidak percaya kepada pemerintah Yang melaksanakan PU Saya tidak Menjalankan pemirul Nanti dia Apa sih Inkunban Masih mendukung ini Takut segala macam ya Saya tidak percaya KPU Saya tidak percaya Bawaslu Saya tidak percaya Parpol Saya tidak percaya Panitia Saya tidak percaya NGO Saya tidak percaya masyarakat Gitu ya Jika semuanya seperti itu Maka blockchain itu sebetulnya Philosophically Atau secara Secara prinsip ya Itu cocok Hanya nanti perlu kita Lihat jumlahnya Banyak-banyakannya gimana Supaya banyak pihak Yang ikut Mensukseskan Menyukseskan itu Maka Cocok sekali Tapi balik lagi ya Kalau kita bicara In general ya Electronic voting itu Akan terjadi Enggak akan terjadi Tinggal ya Masalahnya kapannya Sama juga sekarang Orang-orang tadi ya Kalau soal pembayaran Juga udah elektronik Ngirim barang ya Logistik juga elektronik Sekarang kan ya Orang-orang kan Paket Belanja segala macam Online semua Handphone ini belinya online semua Phone saya juga yang ini Belinya online Kalau dulu takut-takut Sekarang beli handphone Berapa harganya 4 juta Online Gak pada takut gitu ya Bisa salah ini bisa Tapi itu tadi ya Risikonya kecil Dan Mekanisme Kepercayaan masyarakat Sudah semakin meningkat Electronic voting tadi ya Meskipun katakanlah Belum disampaikan Belum dihitung secara resmi Tetapi dia itu Untuk menjadi catatan Sehingga kalau ada orang Mau nakal Atau mau jahat Dia harus melakukan jahat Di berbagai front Berapa tempat Mau jahat disitu Jahat disitu Jahat disitu Karena dimonitor disini Disana disana Supaya harus konsisten semua ya Kejahatannya harus konsisten Tadinya dia dapat 2 Kompetitornya dapat 8 Kalau dia mau ubah Dia jadi 7 Kompetitor jadi 3 Maka dia harus Ngubah di catatannya Harus ngubah di database-nya Harus ngubah di kertas-nya Harus ngubah di TPS-nya Harus ngubah tanda tangannya Harus ngubah ini Harus ngubah di website-nya Harus ngubah Kalau memang Dia bisa melakukannya semua Ya memang dia Mungkin dia bisa Mengubah semuanya Ya memang ya sudah lah Dia yang menang Monggo Tapi itu jadi susah Itu sama juga sih Sebetulnya Kalau kita di jalan tol Jalan tol Kan ada Kalau kita bayar uang ya Bayar tol Ngetap ya Nanti dulu Nanti kemudian hari Nggak ngetap Kalau kita ngetap 8.000 rupiah Misalnya bayarnya Kenapa sih perlu ada itu Nah itu untuk konfirmasi Bagi kita semua Bahwa si gardu ini Beneran ya Kalau kita bayar 3.000 rupiah 8.000 rupiah Nah itu seperti itu Kita lihat Oh iya 8.000 rupiah Selalu kita dipotongin Seperti ini Orang nggak bisa main Ya Kejahatan tuh Kalau mau jahat bisa Mau ada fraud bisa Tapi harus main semua Kalau si tukangnya ini Apa Kalau dulu yang minta duit Itu masuk sakunya Nggak bisa Karena tercatat Secara sistem Demikian pula Kalau dia mau ngecharge Lebih banyak Atau lebih murah Dia bisa kelihatan Jadi itu menjadi Sebuah Teknologi informasi ini Menjadi seperti Malaikat Munkar Dan nakir Yang mencatatkan Segala kegiatan Kalau anda mau nyogok Silahkan Sogok Malaikat Munkar Dan nakir Keren amat ya Teknologi informasi Eh saya mau kopi nih Kopi saya udah dingin Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh sehat semua ya